Di tengah upaya untuk terus meningkatkan kemampuan para anak-anak usia dini, para tutor atau guru paut juga berharap agar pemerintah nantinya bisa memberikan perhatian lebih pada mereka, mengingat kecilnya honor yang diterima. Setiap 3 bulan sekali para tutor atau guru paut mendapatkan insentif sebesar 300 ribu rupiah, dan itu dialokasikan hanya untuk satu orang tutor saja. Padahal dalam satu paut minimal terdapat 5 guru. Sehingga pada prakteknya, honor insentif kemudian dibagi rata. Sementara dari siswa sendiri, mereka hanya ditarik mulai 1.000 hingga 2.000 rupiah untuk sekali datang. Sebetulnya kalau pemerintah mau konsep bahwa kami yang ada di lapangan memang kesulitan masalah dana, terutama masalah tentang kegiatan belajar dan mengajar paut. Karena memang paut sendiri yang ada di pelosok seperti di daerah kecamatan Puring ini, berawal dari kesertaan peran serta masyarakat yang tinggi. Mereka, para tutor mengabdikan yang betul-betul pengabdian tinggi, namun juga ada semacam dana setimpulan dari Dikpora lewat APBD 2 maupun dari Provinsi maupun dari APBN Pusat.